Sementara itu, Indonesian Audit Watch mengungkapkan ada 30 artis dan selebritis yang terlibat dalam aliran dana dari Rafael Aluntri Sambodo. Indonesian Audit Watch akan membuka data ini jika DPR meminta keterangan dari mereka. Gaduh adanya artis inisial R yang disuarakan oleh Iskandar Sitorus, Sekretaris Indonesian Audit Watch, terlibat dalam aliran uang atau pencucian Rafael Alun, dibantah oleh Rafael Alun sendiri. Rafael mengatakan secara khusus kepada jurnalis NGN bahwa dirinya tidak pernah bergaul dengan artis. Saya ini bukan orang yang bergaul dengan artis, jadi saya juga tidak kenal dan tidak mengerti siapa artis yang dimaksud. Ya, terima kasih. Iskandar Sitorus mengatakan ada 30 artis dan selebritas yang terlibat dalam aliran uang dari Rafael Alun melalui turunan-turunan bisnis Rafael. Di antaranya artis-artis tersebut sebagian merupakan grup band ternama. Puluh ini nanti akan terkait dengan modus operandi ketika Rafael cawe-cawe membantu perusahaan asal Mauritius, tukar baju menjadi berbasis di Indonesia, tadinya yang Mauritius itu kena kasus pajak masa, artinya punya kewajiban bayar 100% denda pajak, menjadi nol dan dibuatkan menjadi teks amnesti. Ini berefek dari bank ini mengalirlah ke banyak selebriti dan grup band. Iskandar tidak ingin membuka siapa artis kaya berinisial R yang terlibat aliran dana Rafael Alun. Ia berjanji akan membukanya saat dipanggil oleh DPR. Ia mengaku sudah ada anggota DPR yang menghubungi dia dan kemungkinan pekan depan akan dipanggil DPR. Sementara di pihak KPK, berjanji akan menelusuri semua masukan masyarakat terkait kasus Rafael Alun. Sejauh ini kami masih melakukan pengecekan karena kami juga tidak tahu siapa artis dengan inisial R dimaksud. Namun demikian prinsipnya, tentu kami sangat terbuka untuk menerima laporan dan data dari masyarakat terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Dengan harapan tentu data dimaksud nantinya akan dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK kepada para saksi yang akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik. Rafael kini sedang disorot terkait dugaan TPPU yang dilakukannya. Munculnya informasi adanya selebritas yang menerima aliran dana dari Rafael bisa menjadi petunjuk awal untuk mengusut kemana aliran dana puluhan miliar rupiah yang dimilikinya. Tim Liputan MGN Terima kasih telah menonton!